Intro Ya 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 disini bareng warung sobat Halo sobat apa kabarnya hari ini Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat selalu Kutu apa yang mengerikan Waduh apa tuh sobat Kutukan mantan Mantan tau sobat banyak sobat Gimana bantalnya udah disiapin sobat Pirinya udah dilap Waduh ada yang sambil rebahan yang makan ya kan Atau jangan-jangan ada yang sambil olahraga Waduh Kali ini aneh subuhin kejadian penuh misteri Let's go Kejadian penuh misteri pertama ini sempat viral pada tahun 2014 lalu sob Jadi ada seorang pria yang tiba-tiba lari ketakutan Saat baru saja sampai di bandara Varna, Bulgaria Nah dia ini bener-bener lari sampai lompat pagar pembatas ya Padahal sob di kamera gak ada siapa-siapa yang mengejarnya gitu Kita lihat Tuh kan kayak dikejar bank harian pas lagi gak ada duit ya Nah pria itu bernama Lars Mitang Miteng gitu ya Berusia 28 tahun dan berasal dari Jerman sob Nah setelah kejadian itu sob Polisi langsung melakukan investigasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi gitu Jadi katanya beberapa hari sebelum ke bandara sob Lars sempat ngalamin pecah gendang telinga gara-gara berantem di sebuah bar Setelah itu dia mulai menunjukkan perilaku paranoid gitu Semacam ya perasaan cemas dan takut yang berlebihan Ya bahkan dia sempat menelpon ibunya dan mengatakan bahwa Ada seseorang yang mencoba menyakiti atau merampoknya sob Nah dari informasi itu akhirnya polisi menduga memang ada seseorang yang berniat jahat kepadanya gitu kan Cuman pas liat CCTV yang kita putar tadi ya Ya gak ada satupun orang yang gerak-geriknya itu mencurigakan sob Lars cuma keliatan ketakutan terus lari meninggalkan barang-barang bawaannya Jadi gak tau gitu apakah itu cuma paranoidnya saja yang kambu ya kan Atau emang ada seseorang yang ingin mencelakainya sob Nah ini keanehan yang kembali muncul disini sob ya Sampai saat ini polisi tidak pernah menemukan tubuh Lars dimanapun Jadi setelah keliatan di CCTV lari dia itu gak pernah pulang Gak pernah kemanapun gak ditemukan temen-temennya keluarganya gak ada sob Lars gak tau dimana dia berada sob Dan gak ada yang tau juga ya apakah Lars masih hidup atau sudah meninggal sob Nah menurut sobat-sobat apakah memang ada orang yang membuntutinya terus ya dia dibawa terus di kill sob Ataukah gimana sob ya Insting kalian boleh ditulis komentar sob Jangan dirumah tau sob wang jangan Kalau yang hilang cewek saya percaya Hei gue flontir nih Nongol ya kan Silahkan ditulis di komentar pendapat sobat oke Selanjutnya ada kejadian aneh yang tak sengaja terekam kamera saat seseorang sedang merekam suasana hujan sob Nah awalnya ada sebuah petir yang tiba-tiba menyambar sebuah tiang listrik gitu ya Tapi yang terjadi selanjutnya sob Bener-bener bikin bingung sob ya Kita tampilin Hmm menurut kalian apa itu sob ya Apakah cahaya terbang atau cuma kepulan asep ya kan Ultraman ngefet Bang Ultraman nungguin musuh gak dateng-dateng sob Nyebat dulu dia Santai dulu bos Ya apa itu ya kan Ya sampai saat ini masih menjadi misteri banget sob ya Karena ada netizen yang berpendapat kalau itu mungkin bola petir ya Semacam bola yang terbentuk karena adanya aliran listrik di atas medan magnet yang kuat Cuman teori bola petir ini juga masih menjadi misteri ya Karena belum ada penelitiannya gitu Sehingga muncullah sebuah teori konspirasi ya Di kalangan netizen gitu Mereka menduga bahwa cahaya itu mungkin ada hubungannya dengan alien alias UFO Ya itulah menurut netizen luar negeri sob Menurut sobat-sobat Apa itu ya Setiap makhluk yang bernyawa biasanya punya suhu tubuh sob ya Contohnya misalkan manusia dan hewan gitu Kalau dideteksi pakai pengecek suhu panas ya pasti akan muncul bentuknya gitu kan Nah dua orang pria di video ini tak sengaja merekam kejadian aneh gitu Saat menggunakan alat itu di gudang rumah nenek mereka Kita lihat videonya Ya kalau manusia punya suhu tubuh kan wajar sob Ini boneka Kok bisa boneka itu punya suhu panas Apakah ada sesuatu dibalik boneka tersebut Ya kalau yang dideteksi kopi panas atau teh anget sih wajar gitu kan Ya karena panas akhirnya sob Ini boneka Ya kalau kita lihat di benda ataupun di boneka lainnya Nggak ada suhu yang terdeteksi gitu kan Menurut netizen ada dua kemungkinan sob Ya pertama gitu mungkin ada error di alat tersebut Sehingga bonekanya ya terdeteksi punya suhu panas Dan kemungkinan kedua sob Bisa jadi ada jin atau makhluk yang tinggal di dalam boneka itu Dek tuyul keluar dong Nah ya takutnya macam ada yang merasuki kayak gitu Kayak tuyul Kejadian penuh misteri selanjutnya ada percakapan dari 911 Bersama seorang anak yang baru saja pulang sekolah sob Nah katanya ada pria misterius yang ngikutin anak tersebut Dan wujudnya bener-bener merikan sob Kita dengarkan bersama 911, what is that person see? Someone follow me and my brother have some school Okay, is it? Have you seen this person before? No Can you please take help? Where are you now? I don't know Can you remember me? The call man is scaring us He's standing behind a tree He's very tall What was that? I don't know I don't know The lights went out I'm scared Help is run away Oh my god, oh my god, oh my god What's happening? He's looking at you He has no face His face is gone Yeah, merinding sih ya Banyak yang menduga bahwa sosok pria yang anak itu lihat adalah Slenderman Tapi tadi pas anaknya bilang tinggi kepalanya botak Aduh, oh kepikiran toh sosok Hei, dia nggak ada wajahnya boy Ya makanya Gue kan, cute Cute banget lah Menonton cewek aja jadi pengen nyubit Subit gue di pangkuan sayang Nah, Slenderman ini emang tidak punya wajah Dan katanya emang tinggi banget, sob Dia itu sangat suka menculi anak-anak Nah, menurut kalian apakah itu beneran Slenderman? Ataukah apa, sob? Ya, coba tulis komentar, sob Selanjutnya ada kasus yang sampai saat ini, sob Masih menjadi perdebatan banget gitu Ya, ada seorang penemu hebat yang katanya Dikek karena penemuannya yang bisa mengubah dunia, sob Jadi, pada tahun 1975, sob Seorang ahli mesin bernama Stanley Mayer Berhasil menemukan teknologi revolutioner bernama Water Fuel Cell Atau kalau di Indonesia kan artinya Cell bahan bakar air Ya, Stanley ini berhasil membuat mesin yang bahan bakarnya cuma dari air gitu, sob Ya, cuma air galon atau air keran biasa ya Tapi disulap jadi bahan bakar kayak bensin Bahkan katanya, sob Dia cuma perlu 22 galon air Untuk perjalanan dari Los Angeles ke New York Padahal jaraknya itu ya sekitar 4.500 km Jadi, kalau dikira-kira ya Satu galon air itu bisa untuk 180 km Ya, tentu saja penemuannya ini Bener-bener menghebohkan warga di seluruh dunia, sob Karena nantinya, mungkin kita nggak butuh BBM lagi ya kan Yang suatu saat ya harganya akan bertambah mahal ya kan Dia pun diliput oleh berbagai media, sob Dan bahkan ada liputan khusus dengan TV-TV nasional Tapi sayang, sob Setelah video itu ditayangkan Ada kejadian misterius yang menimpa Stanley ini Jadi saat itu, Stanley pergi ke restoran bersama saudaranya gitu ya Katanya sih, ya dia mau makan barang sama investor yang mau mendanai penemuannya Tapi setelah makan siang dan meminum jus cranberry, sob Tiba-tiba, Stanley lari dari restoran dan memegang tenggorokanya Ya, seolah-olah ada sesuatu yang nyangkut di tenggorokanya itu, sob Dan nggak lama setelah itu, Stanley langsung jatuh ke tanah dan kehilangan nyawanya, sob Dan menurut saudaranya, sob Saat itu, Stanley berkata bahwa dia diracuni Jadi dugaannya ada racun di jus cranberry-nya itu, sob Kasus ini pun akhirnya digali oleh kepolisian Tapi katanya polisi tidak menemukan racun di jus itu Bahkan katanya, sob Stanley meninggal karena ngalamin aneurisma otak Cuman warga tidak percaya gitu aja, sob Mereka menduga ada campur tangan elit global di balik kematian Stanley gitu Karena bisa jadi, bisnis minyak mereka akan terancam Jika teknologi Stanley itu bener-bener bisa dikembangkan dengan sempurna, sob Cuman, lagi-lagi, polisi mengatakan bahwa kasus tersebut tidak ada campur tangan orang lain Bahkan mereka sudah memeriksa pihak restoran dan para tamu yang ada saat kejadian Tapi tidak ada kejanggalan apapun gitu Dan akhirnya, sob, kasus ini pun ditutup Hmm, jadi menurut kalian gimana, sob? Apakah emang meninggal wajar atau ada yang meracuni gitu kan? Tulis komentar kalian di bawah, sob Selanjutnya ada sebuah potongan gambar dari kamera NASA yang bikin salvok netizen Ya, di gambar itu terlihat bayangan ikan misterius yang sedang berenang di lautan luas, sob Nah, pada awalnya, mereka mengira kalau itu mungkin ikan hiu, ya kan? Tapi setelah dibandingin dengan benda yang resolusinya sama ya Ternyata bayangan ikan itu, sob, lebih besar daripada mobil bis sekolah, ya Ya, mobil bis sekolah kan biasanya sekitar 13 meter, gitu Nah, kira-kira bayangan itu, ya, sekitar 21 meter, sob Jadi bisa dibayangkan, ya, betapa gedenya hiu tersebut Buat manggang tahun baruan, boleh tuh Sukup buat 5 RT, ya Bang, manggang apa, bang? Hiu Lucu, ya Padahal hiu terbesar di dunia aja yang tercatat sekarang Panjangnya hanya sekitar 6 meteran Jadi hiu ini hampir 4 kali lipat dari hiu terbesar di dunia itu, sob Nah, oleh karena itulah, sob, banyak netizen yang menduga bahwa bayangan itu adalah bayangan dari hiu terkejam dan terbesar di dunia Yaitu Megalodon Ya, spesies hiu yang giginya sebesar telapak tangan orang dewasa, ya kan? Don, katanya, sob, sudah dinyatakan punah Jadi pertanyaannya, Megalodon ini beneran masih ada, gitu kan? Ataukah emang udah punah, sob? Kalau masih ada, berarti lautan ini emang masih banyak misterinya banget, ya kan? Tapi kalau misalkan udah punah, terus bayangan hiu tadi, jenis hiu apa, gitu? Coba menurut pandangan sobat sekalian, gitu, hiu itu dari jenis apa, sob? Komen di bawah, lah Kejadian penuh misteri terakhir ada tragedi Ninja Banyuwangi, sob Halo, sobat Banyuwangi Yang terjadi pada tahun 1998 lalu Ada yang tahu atau pernah denger nggak, sob? Ya, tragedi Ninja Banyuwangi ini adalah tragedi kelamenan misterius yang sampai saat ini belum terungkap kebenerannya, gitu Jadi pada tahun 1998, ada sekelompok orang yang tiba-tiba is dead karena di-kill oleh para ninja Kenapa disebut ninja, bang? Apakah bisa lompat-lompat, gitu kan? Jadi menurut beberapa saksi mata, sob, ya ada beberapa orang yang terlihat memakai baju serba hitam dan penutup muka Sebelum korban ditemukan meninggal dunia Ya, pokoknya bajunya itu kayak ninja lah, sob Selain itu, mereka juga punya kemampuan yang sangat di luar nalar manusia Seperti bisa merangkak di dinding, menyembunyikan diri, sampai katanya bisa meloncat dari pohon ke pohon yang lain Nah, pada awalnya, sob, target operasi para ninja ini adalah orang-orang yang dianggap punya ilmu hitam alias dukun santet Namun, semakin waktu berjalan, ternyata target operasi mereka semakin melebar Mereka mulai mengkill para pemuka agama sehingga menimbulkan kegaduhan yang tidak terkendali Nah, saat mereka beraksi ya, biasanya rumah atau lokasi target mereka, listriknya akan dimatiin dulu gitu, dipadamin Kemudian, hanya dalam hitungan meni saja, sob, target langsung kek Nah, setelah aksi ninja ini semakin marak terjadi, masyarakat pun tidak ada yang berani keluar malam ya, kawan Pokoknya kalau selesai ngaji, mereka langsung pulang ke rumah dan nggak ada warga yang berani keluar lah Ya, bahkan cerita mengenai ninja ini tidak cuma dirasakan oleh warga Banyuwangi saja Tapi sampai di beberapa daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur Oleh karena itu, warga Banyuwangi tak tinggal diam, sob Mereka mencoba nyari siapa sosok dibalik para ninja ini gitu kan Karena mereka benar-benar penasaran gitu apa sebenarnya motif mereka melakukan hal keji tersebut Namun, sampai saat ini, sob, tidak pernah ada sosok ninja yang berhasil ditangkap Tapi ada satu teori konspirasi mengenai keberadaan sosok ninja ini, sob Jadi, pada saat itu ya, mereka mencurigai beberapa ODGJ sebagai para ninja yang menyamar Karena waktu tragedi ninja ini marak terjadi, sob Banyak sekali ODGJ yang berkeliaran Sehingga warga menduga bahwa ODGJ-ODGJ itu adalah ninja yang sedang menyamar Ya, dugaan mereka semakin bertambah kuat karena saat ditanyai soal ninja Para ODGJ ini terkesan menghindar gitu Padahal kalau ditanya hal lain, mereka masih agak nyambung gitu, sob Tapi ya, pura-pura nggak tahu kalau misalkan diomongin soal ninja ini Cuma lagi-lagi, sob, kebenaran dibalik sosok ninja ini masih menjadi misteri gitu Nah, mungkin ada yang nanya, sob, bang, kemana pak polisi pada saat itu? Sibuk! Rajia! Iya, iya, tahun 98, kira-kira ada nalpot racing nggak, sob? Pada di Rajia kayak sekarang gitu Jadi, karena aksi para ninja ini yang random dan rapi banget, sob Mereka tidak bisa mendeteksi rencana mereka Bahkan sudah dilakukan beberapa penyelidikan, sob Tapi tetap tidak menemukan hasil gitu Nah, sekarang pertanyaannya kita semua mungkin sama gitu Siapakah sebenarnya para ninja itu, sob? Apakah mereka bergerak atas kemauan kelompok mereka sendiri? Ataukah justru ada orang besar dibalik mereka? Nah, kira-kira siapakah sosok ninja Banyuwangi ini, sob? Tulis lagi komentar kalian di bawah, sob Ya, semoga saja kejadian seperti ini tidak pernah terulang lagi Baik itu di Banyuwanginya, ataupun di daerah lain gitu kan, sob Kita adalah warga Indonesia yang terdiri dari beragam suku dan bangsa, ya kan? Dan meskipun berbeda-beda, kita tetap satu jua, sob Dan kita udah di ujung video, sob Begitulah tujuh kejadian penuh misteri Ya, aneh-aneh gitu kan, sob ya Silahkan pendapat sobat-sobat ditulis di komentar ya, sob ya Buat sobat-sobat yang suka dengan konten warung sobat, silahkan subscribe, sob ya Jangan lupa juga share-share ke teman kalian juga Barangkali mereka juga suka dengan konten warung sobat, ya Saya pamit, dan kita tutup video yang satu ini Selamat bobo, kakak Desi, a volunteer Sub indo by broth3rmax